Pemirsa kemacetan lalu lintas di jalan tol Cikampek, arah Jakarta masih terjadi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita langsung bergabung bersama reporter Ismail Reza serta juru kamera Ade Suherman. Ya Ismail, kita tahu bahwa akhir pekan ini banyak sekali mobilitas warga Jakarta yang pergi ke sejumlah daerah, khususnya adalah Jawa Barat. Bagaimana pantauan Anda di sana lalu lintas siang hari ini? Ya betul sekali Julita bahwa memang di menjelang akhir pekan banyak sekali kegiatan atau aktivitas warga kota Jakarta maupun di luar Jakarta yang hilir mudik keluar masuk di kota Jakarta. Seperti tadi malam kita ketahui juga bahwa tadi malam terjadi kemacetan yang cukup panjang di jalan tol Jakarta Cikampek bahkan mencapai 24 km panjang kemacetannya. Namun untuk hari ini atau tepatnya di siang hari ini, untuk pantauan kami dari arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke luar kota Jakarta atau menuju ke kota Jawa Barat ini memang terjadi adanya antrean kendaraan atau volume kendaraan ini banyak sekali dan akhirnya arus lalu lintas padat merayap mulai dari km 7 menuju ke km 11. Sementara dari arah Jakarta atau dari arah Jawa Barat untuk masuk ke arah Jakarta tadi pantauan kami usai keluar dari gerbang tol Cikarang Utama menuju ke arah Jol Tol Jakarta Cikampek di tepatnya di km 17, kondisi arus lalu lintas juga terpantau padat merayap. Memang bahkan volume kendaraan ini hingga memenuhi di bahu jalan atau bahu kiri jalan yang biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi darurat ketika mobil terjadi kemogokan atau para pengemudi ini harus beristirahat. Namun selepas dari km 16 menuju ke km 15, 14, 13 dan seterusnya ke arah Jakarta kondisi arus lalu lintas yang berada tepat di belakang kami sudah mulai terurai karena memang penyempitan jalan juga sudah mulai terbuka lagi. Yang ada di belakang kami beberapa ruas jalan seperti lajur pertama dan kedua pun juga masih tersendat namun di lajur ketiga dan keempat sudah mulai ramah lancar berbeda di usai gerbang tol Cikampek utama menuju ke km 17 yang hampir di empat lajur di ruas tol Jakarta Cikampek ini semuanya terpenuhnya oleh mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang memang kondisi arus lalu lintasnya padat merayap. Dan kondisi kemacetan ini Julita memang salah satunya penyebabnya adalah luas tol Jakarta Cikampek ini bersinggungan dengan tiga proyek infrastruktur pemerintah yang pertama pembangunan dari infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung kemudian pembangunan dari LRT Jabodebek dan yang ketiga adalah pembangunan dari jalan layang tol Jakarta Cikampek yang akhirnya beberapa waktu lalu pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menghentikan sementara dua proyek infrastruktur yakni kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga proyek LRT Jabodebek dan akhirnya pemerintah fokus untuk pembangunan dari Jakarta atau tol layang Jakarta Cikampek. Julita? Ya, Ismail terkait dengan adanya kepadatan lalu lintas ini adakah antisipasi yang dilakukan seperti petugas yang bersiaga di sana? Sejauh perjalanan kami dari arah Jawa Barat menuju ke arah Jakarta memang belum terlihat adanya petugas-petugas yang mulai mengkondisikan arus lalu lintas sehingga para pengendara-pengendara ini tidak terjebak kemacetan di wilayah ini dan juga belum terlihat adanya pihak kepolisian dari jalan tol Jakarta Cikampek yang juga membantu namun biasanya para petugas-petugas ini mulai ada ketika menjelang malam hari Julita mengingat kemacetan atau tingkat kemacetan ini mulai meningkat ekskalasinya di waktu-waktu menjelang sore hari dan malam hari tepatnya di kilometer 11 menuju ke kilometer 17 namun hingga siang hari ini belum terpantau adanya petugas-petugas yang membantu arus lalu lintas agar lancar di kawasan jalan tol Jakarta Cikampek ini. Julita?